Masjid Al-Aqsa Klaten Kita akan membahas terlebih dahulu sejarah menurut kami bertiga nih Sejarah itu seperti apa sih? Nah kalau menurut saya pribadi, sejarah itu kayak kita nggak bisa hidup tanpa sejarah gitu Kita nggak bisa ada di zaman sekarang jika nggak ada sejarah gitu Kalau menurut Mas Nefal sama Mas Gavin sendiri kayak gimana nih? Ya kalau menurut saya, sejarah itu sebagai pembelajaran kita Dari peristiwa pada masa lampau Kemudian akan didatikan sebagai pembelajaran di masa yang akan datang Seperti itu Oke mantap nih Kalau Mas Nefal Kalau aku ada tiga ya Ada tiga? Pengertian dari sejarah itu ada tiga Pertama sejarah sebagai kisah Yaitu peristiwa-peristiwa masa lalu Yang direkonstruksi oleh orang-orang Yang menurut pengalaman mereka Jadi kisah itu bisa jadi turun-temurun Dari mulut ke mulut Kemudian sejarah sebagai peristiwa Yaitu fakta kejadian yang pernah terjadi di masa lalu Kemudian direkonstruksikan menurut apa yang ada pada saat itu Dan ketiga sejarah sebagai ilmu Yaitu sejarah memiliki perangkat teori dan metodologi Yang disusun guna menganalisis peristiwa masa lalu Dan merekonstruksinya kembali Untuk pembelajaran di masa sekarang dan masa yang akan datang Oke Kalau menurut teman-teman sendiri yang mempunyai definisi tentang sejarah Yaitu bisa nanti ditulis di kolom komentar Sejarah menurut kalian itu akan seperti apa Nah Tadi kan kita udah janji ini Gak jauh dari Masjid Alaksokelaten ini Ada salah satu situs yang mungkin gak banyak orang tahu Atau mungkin masyarakat ini jarang mengetahui tentang situs ini Oke Mungkin langsung aja ya Mas Nafasa Mas Gaving Kita langsung ke salah satu situs yang gak jauh Dari Masjid Alaksokelaten Ayo langsung aja Oke teman-teman Sekarang kita sudah ada di lokasi yang gak jauh dari Masjid Alaksokelaten Lebih tepatnya di daerah Jonggerangan juga Dan disini ada salah satu situs yang mungkin kondisinya kurang perawat juga Mungkin nanti akan dijelaskan sama Mas Gavin atau Mas Noval nanti ya Nah disini nih sebenarnya ada apa sih mas di daerah sini nih Mungkin Mas Noval atau Mas Gavin terlebih dahulu mungkin Ya mungkin dari saya ya Dari saya ini disini di daerah Jonggerangan ini terdapat suatu yang diduga ini bangunan peninggalan pada zaman dahulu seperti itu Yang terbuat dari susunannya itu batu bata merah Bisa dilihat juga ya ini batu batanya ukurannya sangat besar-besar ya Seperti itu Mas Noval Oh iya ini menurut penuturan warga lukal ini diduga adalah suatu tempat dulunya Semacam sebuah istana ya Dari satu apa ya pemerintahan gitu Nah ini tuh menjadi unik karena disini disini tuh dapat dua dua apa ya namanya dua susunan dua bahan yang berbeda dua bahan yang berbeda gitu ya Ada ini pertama ada batu merah Kan ada batuan desit Batu merah dan batuan desit Batuan desit itu yang buat nanti ada namanya arca sama yoni Yoni oke Oh sebenernya kan kayak di daerah Klaten atau di daerah Jawa Tengah itu sangat sulit untuk menemukan yang namanya candi dengan struktur bata gitu ya mas ya Dan salah satunya ada di Klaten cuman ini belum tentu adalah candi gitu kan ada juga yang baru menyimpulkan yang adalah struktur bangunan Nah kalau di Klaten ini kan ada salah satu situs yang seharusnya ini dapat apa ya mungkin banyak orang bisa datang kesinilah dengan mempelajarinya gitu Nah teman-teman kalau pengen tahu tentang lebih jauh tentang candi ini mungkin kita akan mendekat ke arah bata yang ada di belakang kita Nanti kita akan melihat bareng-bareng seberapa besar atau seberapa mewahnya bangunan pada zaman dahulu yang digunakan oleh masyarakat pada zamannya Nah mungkin kita bisa langsung mendekat Nah ini salah satu mungkin Mas Gafin sama Mas Tempal bisa juga ikut melihat ya ini salah satu bentuk bata yang mungkin sangat jarang ditemui pada zaman sekarang dengan struktur yang mungkin berapa cm ini ya Sangat besar gitu loh dengan ukurannya yang besar nanti bisa teman-teman kalau penasaran bisa datang juga kesini gitu Nah sebelumnya aku juga mau nanya nih Mas situsnya ini sendiri kan kayak apa ya seharusnya ini salah satu situs yang mewah dan gak jauh dari kota Klaten juga kan Ada gak sih syarat untuk mendirikan sebuah bangunan pada masa lalu itu kayak gimana Mungkin Mas Gafin bisa jelasin Ya salah satu syarat itu dalam kitab yang saya ketahui itu adalah kitab Manasara Sintasastra itu Terkait dengan konocan itu bisa dilihat dari jisi geografisnya seperti kondisi tanah Terus teksturnya terus dari kedekatan dengan sumber air Dan mungkin juga dengan kondisi daerah sekitar yang mungkin dulu merupakan tempat kemujaan dan sebagainya Sehingga masyarakat di sekitar atau rajanya itu menyuruh untuk membangun sebuah bangunan seperti itu Pasti karena memang kondisinya ditemukan sudah begini ya Hancur lah seperti ini ya Mungkin kalau ada kajian lebih lanjut bisa diketahui lah bentuknya seperti apa Nanti misalnya ada kajian lebih lanjut dari pihak-pihak terkait seperti ini Oke jadi kan kita melihatnya teman-teman ada yang di sekitar kita ini adalah peruntuhan cani Peruntuhan bangunan sorry Peruntuhan bangunan yang diduga adalah sebuah situs Dan aku juga mau nanya nih mas Kalau salah satu ataupun Kan kalau aku yang aku tahu nih dari jaman Majapah itu ada tuh bentuk bata tapi ada ulir atau sebuah ciri khasnya tersendiri Nah kalau di daerah Jawa Tengah sendiri ini ada gak sih yang sama kayak gitu di daerah Jawa Tengah? Yang memiliki ulir atau yang enggak gimana mungkin? Ya coba menjawab ya Yang saya ketahui disini dulu terdapat enam buah ya batu-batu yang ada ulirnya Ukiran lah ya Ukirannya seperti itu Ukirannya itu untuk bentuk floris atau bunga-bungan atau gimana gitu ya Tungguan seperti itu ya Dan ternyata menurut warga sekitar ini ternyata batu-batu tersebut, batu-batu merah tersebut hilang dari tempatnya Ya itu sangat miris sekali mas Bisa-bisanya batu-batuan penting tersebut peninggalan sejarah oleh pihak-pihak yang tidak berbangun jawab Oke mungkin cukup atau ada yang mau dijelasin lagi nih tentang bangunan yang berada di depan Dan nanti juga ada bagian yang belakang yang tentunya akan kita terusuri bersama yang bagian Arca dan juga bagian Joni dari situs Bah Gempur ini sendiri Mungkin ada yang mau ditambah? Ada tambahan ya, kalau teman-teman lihat ini sepertinya sebuah batu-batu yang berserakan atau mungkin batu buangan gitu ya Tapi bedanya ini teman-teman, bahwa disini tuh batunya bukan seperti batu-batu yang digunakan untuk membangun rumah Soalnya dari cirinya pun sudah berbeda Misalnya kita lihat Mungkin bisa menekat ya teman Lebarnya ini sangat berbeda ya Berbeda dengan batuan yang pada umumnya dibangun buat rumah-rumah warga dan sangat tebal Nah itu sendiri menjadi ciri khas Jadi batu-batu yang berserakan ini bisa dibilang itu bukan batuan yang dibuat di tahun-tahun yang lebih kebelakang atau modern Jadi ini diduga ini lebih dari beberapa abad atau beberapa dasar-dasar yang lain Mungkin itu Oke, itu aja teman-teman yang dari penelusuran kita yang ada di depan Selain ini kita akan menelusuri yang bagian belakang Yang tentunya masih akan kita bahas juga tentang Arca dan juga Joni yang ada di sana Oke, langsung aja mungkin kita langsung ke belakang ya mas Oke teman-teman Untuk menuju ke bagian belakangnya ini Medannya seperti ini Agak sulit karena sudah ditemui oleh rumput-rumput liar Ini juga salah satu experience yang bagus buat kalau teman-teman datang ke salah satu tempat Dan itu kayak sebelum terjama oleh orang-orang Atau banyak banget orang yang belum datang ke sini Oke teman-teman Sekarang kita sudah ada di bagian belakang dari situs bah gempur Dan disini yang tadi kan kita sudah melihat ada tumbukan bata Atau tumbukan batu bata yang besar-besar Dan di area belakang ini juga masih terdapat beberapa bata yang berserakan juga Cuman uniknya di bagian belakang ini ada arca dan juga ada Joni Salah satu yang menarik adalah disini bukan terbuat dari bata Tapi terbuat dari batu andesit Mungkin bisa dijelaskan nih sama Mas Nefal sama Mas Gavin Apa mau tanya juga sebelumnya Fungsi dari lingga atau Joni Biasanya kan ada lingga dan Joni ya Tapi disini hanya terdapat Joni Nah fungsi dari lingga dan Joni ini sebenarnya apa sih Mas? Ya Sebenarnya dengan fungsi dari Joni dan lingga ini memang Joni dan lingga ini menjadi satu kesatuan ya Dalam agama Hindu sendiri Joni dan lingga ini melambangkan kesuburan seperti itu Sebenarnya jadi memang pada ketatak penyakon yang kita beribadah Belum disini juga menggunakan lingga dan yoni seperti itu Dan Joni dan lingga ini melambangkan kesuburan artinya bertemunya antara laki-laki dan perempuan seperti itu Oke Yang uniknya lagi disini ada sebuah arca Tapi Tidak bisa kita Lihat secara utuh karena Kepalanya atau beberapa perhiasannya sudah Hilang atau aus mungkin ya Ketika ada beberapa penemuan terkait dengan lingga dan yoni Mungkin ya Ada juga didugat mungkin dicuri Bisa juga Juga karena hilang belum ditemukan juga bisa saat ketemukan juga bisa Karena memang beberapa peninggalan berjara itu kan Yang kita temukan itu kan umurnya sudah lama gitu ya Berapa abad-abad yang lalu Dan kondisi yang kita temukan sekarang ini mungkin bisa berbeda Ketika pada masa dahulu mungkin disini contohnya ya arcanya ini Nah ini kan waktu hidup waktunya pas masa dahulu bentuknya masih sempurna Gak ada yang aus-aus-aus gitu ya Dan waktu kita temukan ternyata kepalanya juga gak ada Terus banyak-banyak apa itu namanya Perhiasan Perhiasan-perhiasan ini juga hilang Terus aus juga ini kalau kena termakan musya juga bisa Dan ini juga disini juga Yoni ini juga Patah disini Kan disini kalau yoni ini ada seperti macam Pancuran itu Nah ternyata pancurannya ini patah Kan disini terdapat yoni Eh maaf Lingga Lingganya seperti itu Dan ternyata lingganya pun gak ditemukan Atau justru hilang dicuri juga Kurang tahu seperti itu ya Ini ada Seperti Apa memakai pakaian Ya ulirnya Ulirnya Kemudian bentuk tubuhnya yang gak lansing Itu bisa dikatakan seperti itu Secara sekilas ya kalau kita melihat Tapi Kita tidak begitu yakin Karena Bagaimanapun Kepalanya ini sudah Bilang Jadi mungkin ada Harus ada penelitian yang berlanjut Tentang siapa sosok Arca ini Apakah seorang Dewi Atau bahkan Seorang laki-laki Nah itu bisa Mungkin kan Mungkin saat nanti Ada pembersihan Ataupun ada Mungkin ada Ekskavasi lebih lanjut Mungkin kita berharap akan ditemukan lah ya mas ya Potensi yang bisa digali nih Baik dari masyarakat sekitar Kemudian dari kabupaten kelaten Ataupun wisatawan Untuk yang datang kesini nih Apa potensi yang bisa diambil dari tempat situs Mbah Gempur ini Baik Ini sebenarnya Banyak ya potensi yang bisa digali dari Temuan situs Yang diduka Pengajar budaya ini Pertama yaitu Untuk pembelajaran Jika nantinya situs ini sudah dibukar Atau misalnya Lakukan penelitnya yang ditanjut Kita kan jadi tahu Sebenarnya Apa sih yang ada di Sini tuh Apa Bata-bata ini Bangunan atau bukan Nah Itu nanti Bisa menjadi Pembelajaran Untuk Generasi-generasi yang Akan datang Terus Yang kedua yaitu Potensi Pariwisata Tentunya Setelah Nanti diketahui Banyak orang semakin tahu Dan ini ditata Misalnya Atau di Dikelola dengan baik Jadi Kemungkinan bisa menjadi Tempat wisata Yang Menghasilkan Baik untuk Tempat Mungkin aku Ada tambah dikit ya Karena kan Nantinya Bilanya disini Juga akan dilewati Mungkin bukan Dilewati secara langsung Cuma akan Ada exit toll Yang akan mengarah Ke sini Nah itu bisa Hampir lah Nanti buat wisatawan Untuk melihat Seberapa Apa Megahnya Peninggalan Jaman Leluhur kita Seperti itu Nah Mungkin Mas Lafali Mau menunjukkan sesuatu Nih teman-teman Ada sesuatu yang menarik Di salah satu Situsnya yang ada disini Mungkin Mas Lafali bisa tunjukkan Nih mas Nah itu Yang dikatakan Mas Gafin tadi Tentang Apa Ulir Ulir di batu Yang dapat kita temukan Ini ya Teman-teman Terdapat Ulir Ini Diduka ini Apa Semacam Tumbuhan gitu ya Macam Tumbuhan yang Laris Memiliki daun Dan Dapat Kalian tahu Nah cuman Permasalahan disini Sudah mulai Aus Dan juga Apa ya Mungkin Cuman ada beberapa Sisa Hanya ada tiga Hanya ada tiga Ulir Yang disini Dan Sebenarnya disini Dulu ada banyak Cuman Yang tadi Sudah Dibilang oleh Mas Gafin Di depan tadi Beberapa Sudah ada yang dicuri Nah ini Sebuah perbuatan Yang Tidak bertanggung jawab Yang dilakukan oleh Oknum-oknum Tersebut Dan Ya Marilah kita jaga Bersama Potensi yang ada Di Indonesia Pada umumnya Potensi yang ada Di kabupaten Kelaten Jangan sampai Anak cucu kita Tidak bisa menikmati Apa yang sudah dibangun Jauh sebelum kita Hidup Dan setelah Penelusuran kita Di situs Bah Gempur ini Mungkin Penutup dari Mas Gafin Dari Mas Noval Sendiri Apa nih Tentang Situs ini Apa Harapan ke depan Juga mungkin Mulai dari Mas Gafin Ya Kalau Saya terkait Dengan Situs Mekumul Ya Semoga dari Pemerintah Desa Dan Bisa Dengan Pemerintah Daerah Bisa lah Untuk Merawat Atau membersihkan Laku Yang Apa namanya Dondal Yang ini Dari Apa namanya Tumpukan Tumpukan Kupaten Ini Supaya Bisa Terus Kalau bisa Ya Biar Terang Penintian lagi Penintian lanjutan Seperti itu Dari Pihak-pihak terkait Ya Mungkin Bisa Dari Boleh Bukak-kalah Atau Yang lainnya Untuk Menggali lagi Masih Lebih lanjut Terkait Dengan Situ Senggak Bumper Ini Karena Banyak Sekali Loh Bato Bato Yang Berserakan Ini Kalau Bisa Dipugar Atau Direkonstruksi Lagi Mungkin Jadi Bangunan Yang Sangat Epik Oke Yang Penutup Yang Sangat Epik Juga Dari Mas Gafin Dari Mas Nafal Baik Menutup Pemberitahuan Buat Semua Teman-teman Yang nonton Ini Bahwa Di Klaten Ini Ada Situs Yang Masih Potensinya Masih Besar Sekali Dan Ini Belum Banyak Orang Tahu Belum Banyak Di Expose Expose Media Juga Ini Potensi Yang Seperti Saya Om Ada Potensi Untuk Pendidikan Untuk Para Wisata Untuk Pendapatan Nah Harapannya Buat Semua Orang Semoga Situs-situs Yang Ditemukan Ini Lebih Di Apa Ya Diperdulikan Lagi Lebih Di Di Jaga Dan Dirawat Dan Yang penting Jangan Disak Jangan Diambil Biarkan Di Tempatnya Sebelum Belum Ada Penelitian Yang Lanjut Agar Nantinya Anak Dan Cucu Kita Tau Apa Sisanya Ini Oke Terima kasih Mas Dan Semua Teman-teman Yang Sudah Nonton Video Ini Kita Tentunya Berharap Ada Kelanjutan Yang Lebih Dari Situs Bagempur Ini Semoga Yang Kita Semoga Akan Segera Tergabul Dan Harapan Dari Saya Pribadi Semoga Situs Ini Bisa Kembali Jaya Pada Masanya Juga Sama Seperti Masa Yang Lalu Dan Kita Disini Dari Telusur Seperti Halnya Orang Lain Juga Seperti Halnya Kamu Yang Sedang Menonton Video Ini Kita Juga Sedang Belajar Untuk Merawat Sejarah Mencintai Sejarah Bangsa Indonesia Dan Ingin Men-share Atau Membagikan Bahwasannya Indonesia Keren Dan Indonesia Kaya Terima kasih Sekian dari kami Dari teman-teman Telusur Mohon maaf Apabila Ada salah kata Ada salah perbuatan Yang Kurang berkenan Di hati Teman-teman semua Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Terima kasih Terima kasih